Intro Disetujui untuk ditarapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru mulai disosialisasikan di Kabupaten Tanah Datar. Selain kepada ASN di lingkungan Pemkap Tanah Datar, sosialisasi juga dilakukan di kawasan pasar Serikat Kota Betusangkar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda juga membagikan masker kepada pengunjung pasar dan menghimbau untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Yani, staf ahli Gubernur Sumatera Barat mengatakan, jika perda tersebut bertujuan untuk mencegah dan pengendalian COVID-19 serta melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, perda juga lahir sebagai upaya lain dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang dirilai membutuhkan anggaran yang besar pula. Sementara itu, perda adaptasi kebiasaan baru akan mulai diterapkan di Luhat Nantuo mulai 10 Oktober mendatang. Selama 4 hari ke depan, perda tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat di 14 kecamatan di Tanah Datar. Pembawaan saya harapkan semua masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk selalu memakai masker dalam rangka terhindar dari COVID-19 yang sampai saat sekarang ini belum ada obat yang bisa menjauhi COVID-19 dari diri kita sendiri gitu. Jadi obatnya belum ada, vaksinnya juga belum ditemukan. Nah untuk itu, mari kita hidup dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Agar tidak terjaring razia dan disangsi baik sosial, denda bahkan pidana masyarakat dan pelaku usaha dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktifitas. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TFRI Sumatera Barat.